Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK menegaskan sulit untuk memberantas keberadaan ojek di Jakarta. Ya, AHOK juga meminta agar taksi yang berbasis aplikasi daring untuk ikut uji KIR. AHOK mengatakan ojek saat ini sudah menjadi alat transportasi alternatif bagi warga Jakarta. AHOK menambahkan keberadaan ojek di Jakarta sudah tidak bisa diberantas karena terbatasnya alat transportasi publik yang memadai dan juga kemacetan yang selalu terjadi di Jakarta. Sementara itu untuk kelainan lain, selain untuk kelainan lain, selain ojek maksudnya kami, yang berbasis aplikasi daring seperti Grab Taksi, Uber, dan Grab Car, AHOK menyarankan agar mobil yang digunakan sebagai armada diberi tanda khusus dan harus melalui uji KIR terlebih dahulu. AHOK juga berharap agar para penyedia jasa transportasi berbasis daring menyediakan asuransi bagi penumpang. yang dilarang dari Menteri kan kendaraan yang melanggar aturan tidak ada KIR, tidak ada apa-apa gitu loh. Itu aja sih, kalau soal pertanyaan gojek, ojek bagaimana? Ya ojek itu saya bilang tadi kan, anak sendiri tidak mau diakui. Itu aja masalahnya, ya kan? Faktanya ada ojek nggak? Ada. Bisa nggak diberantah seorang mau hidup kayak gitu? Ya nggak bisa, yang penting ojek jangan melanggar aturan, yang naik pakai helm. Kalau orang suka, sekarang orang-orang lebih ketolong ada ojek, kenapa nggak? Ya kami sih harus ikut aja. Ya, ya.